Intro Suara buruh, suara buruh, Marsinah FM Untuk demokrasi dan kesejahteraan Dan di samping saya sudah berada Kawan-kawan juga buruh dari serikat perusahaan lain Halo Mbak, apa kabar? Kabarnya baik Dari perusahaan mana? Dari PT Misung Indonesia Oke, serikatnya SPN SPN, iya Namanya? Ati Mbak namanya siapa? Widia Kalau kita ya pribadi Marsinah itu adalah seorang perempuan Yang dimana dia terbunuh dengan kejinya Tapi selama 22 tahun ini Belum tuntas perkaranya Jadi kita sebagai perempuan Sangat tersentuh banget Atas perjuangan Marsinah Nah, harapannya Mbak ke depannya itu seperti apa sih? Terkait dengan bagaimana sih Negara ini sepertinya sudah tidak mau peduli lagi Dengan kasus Marsinah gitu Silahkan Mbak Kita tahu Pemerintah tidak pernah berpihak kepada kita Apalagi kepada buruh Yang dimana Pejuang-pejuang disitu Buruh-buru disitu Buruh di Indonesia Banyakan perempuan Kita masih banyak penindasan Masih banyak Apa? Penindasan dan Ketidakadilan yang kita jalanin Tiap hari Tapi pemerintah benar-benar tidak peduli Dengan kasus Marsinah yang selama ini Mas 22 tahun Tanpa terungkap Siapa pelakunya Siapa yang bertanggung jawab Jadi pemerintah terbukti Kalau dia tidak pernah peduli sama buruh Nah, kalau Mbak sendiri harapannya gimana nih Mbak? Untuk ke depannya ya Kita berharap bahwa lebih banyak lagi Orang-orang yang berani seperti Marsinah Berani memperjuangkan hak perempuan Tidak untuk semua orang Jika dia tidak mampu Tapi paling tidak untuk dirinya sendiri Demikian Tin Kusna melaporkan dari Kawasan Berikat Tungsantara Cakung Terima kasih dan sampai jumpa Suara Buruh Suara Buruh Marsinah FM Untuk demokrasi dan kesejahteraan